Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman yang laptop atau komputernya mengalami masalah Di local group policy editor Atau menampilkan windowscanotfin.gpedit.msg Untuk cara mengatasinya Yang pertama kita kunjungi link yang sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya Kita klik Maka kita akan diarahkan di forum atau komunitas Microsoft ya teman-teman Selanjutnya kita copy perintahnya Caranya kita blok dulu Selanjutnya kita klik kanan Kemudian copy Selanjutnya google chrome kita minimase Selanjutnya kita pastikan koneksi internet tetap tersambung ya teman-teman Terlihat ya teman-teman Masih tersambung Selanjutnya kita buka komen prom Caranya kita ketikan keyword di pencarian Yaitu cmd Yaitu cmd Selanjutnya cmd atau komen prom Kita klik kanan Kemudian run administrator Kemudian yes Selanjutnya kita pastikan perintahnya di komen prom ya teman-teman Maka secara otomatis akan mendownload Dan menambahkan local group policy editor ya teman-teman Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai ya Nah apabila sudah tampil di bagian paling bawah DSM Spasi Slash Online Spasi Slash Norestat Artinya sudah selesai ya teman-teman Selanjutnya komen prom kita close Selanjutnya kita cek Untuk caranya kita ketikan keyword di pencarian Yaitu run Selanjutnya run kita klik Selanjutnya kita ketikan perintah gpedit.msg Selanjutnya kita klik ok Di sini terlihat ya teman-teman Local group policy editor sudah tampil Artinya penambahan local group policy editor sukses ya teman-teman Selanjutnya kita close Sekian ya teman-teman Cara mengaktifkan gpedit.msg Atau local group policy editor Semoga bermanfaat Akhiru kalam Wabilahi taufiq wahlidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!